Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan eh sorry baik kita bahas lagi masihlah pernyataan Oh ya let jenteni penawaran Agus Ijoyo ini membuat gaduh ya disadur dari newsmedia.co.id dengan judul Kiki Sahnakri anggap Gubernur Lehamas Lemhanas sesat pikir tentang pernyataan bahwa rakyat milik presiden news media pandangan Gubernur Lehamas Lehtnan General TNI Purnahirawan Agus Ijoyo tentang rakyat milik presiden dianggap pemikiran yang sesat Hai Agus Ijoyo yang memukakan hal itu ketika menjadi narasumber acara Matanatsua saat menghadirkan Brigjen TNI Junior Tumilaar terkait porannya dalam membela babinsanya yang mempertahankan tanah salah seorang warga di Manado Ketua Umum Persatuan Purnahirawan TNI Angkatan Darat Lehtnan General TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri mengatakan pernyataan Gubernur Leham Hanas Lehtnan Purnahirawan TNI Agus Ijoyo telah melahirkan kegaduhan bukan saja di kalangan para Purnahirawan tapi juga jadi perbincangan di kalangan para perwira TNI aktif kalau saya memperhatikan menyimak apa yang Agus Ijoyo sampaikan dalam video itu saya berkesimpulan bahwa beliau ini sesat pikir ujar letjen TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri dikutip dari tayangan YouTube channel Hershu Beno poin Rabu 13 Oktober 2021 mantan wakil kepala staf angkatan darat wakasat itu menyoroti dua hal yang dikemukakan Gubernur Leham Hanas yang dianggap keliru paling tidak saya menemukan dua hal keliru dalam berpikir dia ujar letnan General TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri lulusan Akmil 1971 itu pertama tentang rakyat itu milik presiden Kiki membenarkan jika berada pada rana demokrasi atau rana politik namun ketika dihadapkan dalam kemanunggalan TNI dengan rakyat itu dianggap salah karena katanya rakyat berada pada rana pertahanan pada dimensi yang lain itu jadi tidak dihadapkan secara ipel teipel dua hal itu tandas Kiki Sahnakri legend TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri menilai kedekatan presiden dengan rakyat itu diterapkan dalam keadaan normal demokrasi dengan masyarakat tapi kedekatan TNI dengan rakyat tidak diterapkan dalam keadaan darurat dalam keadaan perang Hai tapi kita tidak bisa menunggu perang dulu baru ada kedekatan kan nggak bisa harus dibina disiapkan sejauh mungkin seawal mungkin harus dilakukan secara berkesinambungan seperti itu tidak ipel to ipel sesaat itu keliru jelas legend TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri yang kedua lanjut legend TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri pihaknya menemukan dalam sistem legend Agus Wijoyo bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat itu untuk perorangan bukan kelembagaan hal itu pun dibantah legend TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri ia pun merunut undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang isinya menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara bela negara tentu dalam banyak hal politik ekonomi sosial budaya dan lingkungan olahraga juga termasuk bela negara tidak terkecuali dalam bidang pertahanan katanya bela negara dalam pertahanan dan lanjut legend TNI Purnahirawan Kiki Sahnakri diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pertahanan dan keamanan negara lalu pasal 2 keamanan pertahanan negara diatur dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau sisankan rata di mana isinya TNI dan polri sebagai komponen utama serta rakyat sebagai komponen pendukung berarti ini untuk lembaga ini diatur dalam perundang-undangan bukan untuk perorangan jelas legend Kiki Sahnakri Kiki Sahnakri melanjutkan secara teknis pelembagaannya diatur dalam undang-undang nomor ketiga tahun 2002 tentang TNI yang mengatur dalam komponen-komponen meliputi komponen utama TNI dan komponen cadangan yaitu rakyat yang sudah terlatih dilatih yang sudah disiapkan ketiga komponen pendukung terdiri dari rakyat dan sumber daya alam itu sudah diatur dalam teknis pelembagaannya seperti itu sekali lagi ini bukan untuk perorangan tapi untuk lembaga kata Kiki legend TNI Purnai Rawang Kiki Sahnakri ledjen Kiki Sahnakri juga menjelaskan jika untuk perorangan diatur dalam delapan wajib TNI antara lain bersikap ramah tamah terhadap rakyat bersikap sotan sopan santun terhadap rakyat menjunjun tinggi kehormatan wanita menjaga kehormatan diri di muka umum selanjutnya senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan tidak sekali-kali merugikan rakyat tidak sekali-kali menakuti hati rakyat yang nomor delapan menjadi contoh dan mempropori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya Hai itu untuk perorangan enggak mungkin Don TNI melihat rakyat yang mengalami kesulitan diam saja tukasnya ketika rakyat dipisahkan dengan TNI makan akan memiliki dampak luas kesuai konsekuensinya sistem pertahanan menjadi lemah karena katanya negara Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta jadi pasti sistem pertahanan kita menjadi lemah sisankan rata jadi tidak implementabel ujar let jenteni purnairawan Kiki Sahnakri untuk diketahui gubernur lemahanat let jenteni pernairan Agus Ijo yang mengeluarkan pernyataan kontroversi setelah sebelumnya mewacanakan pembubaran Kodim baru-baru ini mengatakan jika rakyat bukan milik TNI mulainkah milik presiden Hai jadi awalnya adalah teknikan ini lahir dari bangsa yang berjuang kita belum punya negara jadi yang berjuang itu adalah rakyat menyatu itu kata Agus Wijoyo dikutip dalam tayangan channel YouTube Naswah Sihab Hai bahkan sebetulnya perjuangan merubuk kemerdekaan itu adalah perjuangan politik sehingga terbagi-bagi atas Laskar Laskar jadi adalah kasih burlah Laskar nasionalis begitu kan itu dijadikan satu jadilah kata TNI jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik karena dia harus menyatukan politik kata legend TNI Agus Hai nah waktu perang itu memang menyatu dengan rakyat waktu perang prinsip perang gerliakan antara ikan dan air tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka rakyat itu punyanya presiden rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat memenangkan pilpres pemilu kepala daerah presiden jadi rakyat itu lebih dekat dengan buku FIFA daripada dengan Panglima lanjutnya dan seterusnya kawan Hai nah ini kawannya informasinya jadi Hai jadi ya Hai saya juga tidak tahu saya lihat ini Pak Agus kalau saya melihatnya buli ini kan ya sudah tua lah jadi mungkin asal-asal ngomong karena dulu juga minta kodim dibebarkan Hai kalau saya berpendapat Hai apa dikatakan eh eh elitnan jeneral TNI Purniwangki kisah nakiri sangat benar dari sekarang itu harus selalu dipupuk Hai ya dekat dengan rakyatnya ini karena kalau tidak jobol pertahanan kita ya orang sekarang aja ada babi insya di desa narkoba masih bisa tumbuh Hai apalagi kalau tidak dapat bisa eh semakin banyak semakin ramai Hai ya adanya teritorial untuk menangkis masuknya hal-hal yang negatif ke negara kita sampai ke tingkat tempat desa Hai ideologi-ideologi apa semua Hai kalau sudah mau perang baru rakyat ini dikat dengan rakyat eh tidak bisa saya Pak yakin pasti rakyat akan apatis pasti rakyat akan apatis Hai pandem bilang eh tentara kau perang-perang ajalah rakyat saya mau tidur ajalah kena karena Oh sudah tidak ada lagi di selama ini kebersamaan antara TNI dan rakyat maka lama-lama rakyat akan patis jadi kalau ada perang rakyat diajak perang eh malas karena sudah terlanjur sudah tidak dekat dengan tentara paling lah yaudahlah kau tentara peranglah kamu kan digaji saya mau tidur aja akhirnya nanti rakyat akan begitu kawan kalau TNI dijauhkan dari rakyat makanya saya lihat ini pernyataannya Pak Agus ini saya bilang mungkin boleh itu karena sudah tua jadi asal ngomong ya asal ngomong Hai atau mungkin boleh tidak pernah belajar apa itu sisahan kamrata Hai ya oke silahkan kawan yang mau ngasih tanggapan masukkan silahkan ya di channel ini di video ini tapi saya ingatkan tolong hindari ya tolong hindari kata-kata yang bersifat hujatan kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan ya terima kasih kawan tetap semangat TNI tetap bersama rakyat dan itu Indonesia kuat ya TNI pol dan rakyat bersatu Indonesia kuat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh